oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua selamat datang di channel sahabat tv kali ini saya mau sedikit bahas ulang lagi terkait jet cleaner teman-teman bisa lihat di sini di sini ada jet cleaner yang waktu itu pernah saya bahas ya di video sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton videonya saya kasih kartunya di atas di pojok kanan atas teman-teman bisa lihat nah di sini saya sedikit agak modif apa namanya jet cleanernya karena kan terus terang saya nggak tahu ini mereknya merek apa karena udah lama dan case bawaannya itu udah celek banget ya teman-teman makanya saya di sini di modif saya modif saya kasih baju baru ini pakai triplek pakai papan jadinya seperti ini jadi kecil nah ada permasalahan satu permasalahan yang mungkin banyak di alamin teman-teman yang pakai jet cleaner ya salah satunya ketika dia dinyalain itu dia nyala mati nyala mati nyala mati seperti itu temen-temen nah nanti saya coba tes ya mesinnya permasalahannya itu dimana ya ini udah saya colokin listriknya udah saya kasih air juga nah ini udah nyala ya saya tes nyalain dulu saya nyalain sekarang nah seperti ini teman-teman jadi dia nyala mati nyala mati itu jadi ada masalah sedikit di dalam sini nanti kita ceritakan masalahnya saya mati dulu nah seperti itu permasalahannya mungkin temen-temen juga nggak ngalamin di jet cleaner teman-teman Nah untuk mesinnya juga seperti ini bentukannya dan mungkin ada yang berbeda ya mesinnya tapi tetap aja sama sistem kerjanya sama nah saya udah beli spare partnya disini dia namanya itu pendorong otomatis jet cleaner teman-teman belum saya buka dan nantinya saya coba pasang disini mudah-mudahan aja masalah yang tadi saya alamin mesinnya itu nyala mati nyala mati dia bisa normal kembali ya saya bongkar paket dulu disini sebetulnya spare partnya kecil tapi banyak orang yang bilang ini berpengaruh banget ini namanya saya nggak tahu nama resminya apa nama ilmiahnya apa yang jelas disininya tulisannya itu pendorong otomatis jet cleaner bentuknya seperti ini jadi kalau misalnya teman-teman mau cari spare part ini namanya mendorong otomatis jet cleaner atau juga bisa cek di tokonya update teknik ya ada di Shopee ada juga di Tokopedia bentuknya kecil dan ini untuk harganya sendiri ini Rp30.000an teman-teman bisa beli ini Rp30.000an jadi ini katup otomatis untuk pendorong air dari mesin ke apa namanya gunnya ya ke apa namanya ke pistol airnya seperti ini nah otomatis kita harus buka dulu sebelah sini yang sebelah sini harus kita buka dulu ya 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 selamat menikmati nah ini teman-teman pendorong otomatisnya yang bawaannya ini udah jelek memang sih dan mungkin ini yang jadi masalahnya kenapa jet cleaner punya saya itu dia otomatisnya itu mati nyala mati nyala mungkin dari sininya ya karena saya juga sempat nanya juga kalau misalkan problem jet cleaner itu seperti itu coba ganti pelurunya peluru di sini pendorong otomatis jet cleaner yang seperti ini dengan yang baru ini yang baru nah kelihatan beda jauh dari kualitasnya juga udah celek banget yang ini makanya nanti saya coba ganti mudah-mudahan normal kembali ya masalahnya dan pastiin juga komponen yang lainnya juga normal nggak ada masalah oke langsung aja saya pasang nggak bakal di otak atik lagi kita pasang lagi selangnya ya langsung saya tes langsung kita tes ya bener teman-teman dia langsung bekerja dia langsung mati ketika saya ketika saya tarik lepas juga dia nggak nyala lagi dan disini airnya copot saya benerin dulu nah ini jadi udah normal ya saya tes lagi sekali lagi dia nyala dia mati dan dia nggak hidup lagi jadi nggak jadi nggak seperti yang tadi yang awal dia nyala mati dia nyala mati sekarang dia otomatisnya udah sempurna cuman gara-gara satu ini ini harus diganti jadi buat teman-teman yang punya jet cleaner dengan masalah yang sama teman-teman bisa ganti peluru otomatisnya dan ini kecil tapi bisa berpengaruh oke mungkin cukup sekian videonya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe di channelnya sahabat tv silahkan klik tombol subscribe nya ya oke biar saya lebih semangat lagi bikin videonya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati